Intro Shalom saudara saudari yang terkasih di dalam Kristus Mari ya saat ini kita bersama berdoa terlebih dahulu Sebelum kita bersama merenungkan renungan gemah kita pada hari ini Kita berdoa Ya Allah Bapak kami yang mengasihi kami Kami sungguh bersyukur untuk hari yang boleh Tuhan jadikan bagi setiap kami Kami bersyukur juga untuk kesempatan pada saat ini ketika kami boleh merenungkan firmanmu Kiranya Tuhan kau yang mengarahkan hati dan pikiran kami kepada firmanmu Kau yang menenangkan setiap diri kami sehingga firmanmu boleh sungguh-sungguh berbicara Dan menyentuh setiap kami serta menuatkan jiwa setiap kami Terima kasih ya Tuhan Kami serahkan waktu kami saat kami merenungkan firmanmu saat ini Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa Amin Saudara-saudari yang terkasih renungan kita hari ini diberi tema pembenci yang sensitif Dan didasarkan dari kisah perjalanan rasu paulus yang tercatat dalam kisah para rasu Pasal 21 ayat 27 sampai pasal 22 ayat 22 Namun untuk mengawali perenungan ini saya hanya akan membacakan pasal 21 ayat 27 sampai 28 dan ayat 37 sampai 40 Demikian firman Tuhan Ketika masa tujuh hari itu sudah hampir berakhir Orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat paulus di dalam baik Allah Lalu mereka menghasil rakyat dan menangkap dia sambil berteriak Hai orang-orang Israel tolong Inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunan pula ke dalam baik Allah dan menajiskan tempat suci ini Ketika paulus hendak dibawa masuk ke markas Ia berkata kepada kepala pasukan itu Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu? Jawabnya Tahu gak engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu Yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata kepadamu? Paulus menjawab Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus Warga dari kota yang terkenal di Kilikia Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu Sesudah paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan Pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat penentangannya kepada rakyat itu Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibradi Saudara-saudara yang terkasih, haters atau pembenci Menjadi istilah yang sering kita dengar di media populer saat ini Istilah ini biasa dimenangkap untuk menggambarkan sekelompok orang yang membenci seseorang Atau sekelompok orang lainnya Karakteristik atau kebiasaan utama dari kelompok haters ini adalah Mereka begitu sensitif pada setiap hal, sekecil apapun itu Untuk menemukan kesalahan dan menjatuhkan pihak yang dibenci Dan saudara-saudari sekalian, itulah yang rasul paulus jumpai dalam pembacaan kita Di pasal sebelumnya yang telah kita renungkan kemarin Kita menemukan bahwa rasul paulus telah bertindak sebijak mungkin Ketika mulai berkembang hoax atau berita palsu Yang mengatakan bahwa rasul paulus mengajak orang yahudi di perantauan Untuk meninggalkan hukum Taurat Termasuk melarang sunnah Oleh karena itu rasul paulus mengikuti saran jemaat Yerusalem Agar menjalankan tradisi pentahiran guna memakhiri nazar Sehingga hoax atau berita palsu itu bisa ditangkap Akan tetapi dalam pembacaan kita tadi ternyata Orang-orang yahudi di Asia yang melihat kehadiran rasul paulus Langsung menghasut massa dan membuat keributan Sehingga kepala pasukan romawi deus oleh memerintahkan para kerajuritnya itu Untuk mengamankan rasul paulus Saudara-saudari sekalian sikap rasul paulus Yang berbicara dalam bahasa ibrani dengan kepala pasukan di ayat 37 tadi Dan berbicara dalam bahasa ibrani di ayat 40 tadi Dengan orang banyak Ini menunjukkan bahwa rasul paulus selalu berusaha Menyesuaikan diri dengan orang baik Begitu bijaksana dan pendekatan yang sempurna Untuk bisa diterima oleh pendengar Dalam pidatonya disampaikan di hadapan orang banyak Rasul paulus menggunakan pola yang sudah umum beliau belum mengantau Pertama ia menunjukkan kredibilitasnya sebagai seorang Yahudi Bahwa ia adalah orang Yahudi yang mendapat pendidikan tentang hukum Taurat Di bawah bimbingan Gamaliel seorang ulama yang sangat dihormati oleh masyarakat Yahudi saat itu Yang kedua ia juga menunjukkan kredibilitasnya sebagai seorang rasul dan pengikut Kristus yang sejati Rasul paulus menceritakan tentang pertobatannya saat bertemu dengan Tuhan Yesus Di dalam perjalanannya menuju Damsy Dan yang ketiga ia menunjukkan keabsahan panggilan dalam hidupnya yang Allah berikan Rasul paulus menceritakan panggilannya itu untuk melayani bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi Namun sayangnya kesaksian panggilan ini yang akhirnya membuat kemarahan masak kembali meledak Saudara-saudari sekalian kita sering mendengar di bahasa karanilah sedikit kerusak susu sebelahnya Setelah berpidato panjang lebar dengan begitu sempurna Hanya karena satu pernyataan yang dapat dibolak-balik maknanya Maka para haters itu langsung memakai celah itu untuk mencelah dan menjatuhkan paulus Rasul paulus telah melakukan pendelaan diri dengan penuh bijaksana dan sempurna Juga paulus tidak menyembunyikan apapun dan yang ia kabarkan adalah kabar baik kebenaran dari Allah sendiri Namun para pembenci yang sensitif itu akan selalu menemukan celah untuk membenci Rasul Yohanes pernah berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 13 Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu Saudara-saudari gereja tetap ada bukan karena tidak ada yang membenci Tetapi karena Allah melindungi gerejanya Biarlah kita dapat meyakini dalam kepungan pembenci sekalipun Penyertaan dan perlindungan Allah akan selalu ada Kita berdoa Ya Allah Lapa yang mengasihi kami, terima kasih Lewat firmanmu kami boleh sekali lagi diingatkan bahwa engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan kiranya apa yang terus menolong dan memuatkan kami Jikalau sekiranya diantara kami dihadapan kami saat ini terus ada pembenci-pembenci kekristenan Yang terus menghadang pelayanan gereja Yang terus membuat kami semakin menyerah Tapi biar akhirnya Tuhan perlindungan dan penyertaan itu boleh terus memuatkan kami Dan menopang kami Terima kasih ya Allah Hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami bersyukur dan berdoa Amin Selamat mengalami penyertaan dan perlindungan Allah Di dalam perjalanan iman kita Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya